Intro Selamat pagi Mamisa, konflik terbuka akibat absennya perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekali dua kali terjadi. Namun masyarakat adat malah kerap diabaikan sehingga memunculkan kesan tidak ada niat perlindungan dari negara. Karena mandeknya rancangan undang-undang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat menjadi bukti tidak dianggap pentingnya masyarakat adat. Rancangan undang-undang ini sudah tiga kali masuk program legislasi nasional atau prolegnas, tapi nyatanya terus terbantarkan sejak tahun 2010. Nihil tidak membuahkan hasil. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 11 Oktober 2024 dengan tema tunaikan janji ke masyarakat adat. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Deteksi Media Group Gaudensius Soehardi. Bang Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Loh. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat. Harus sehat? Ya. Karena kalau orang sehat biasanya... Menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban. Saya baru mau ngomong begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang janji untuk menjadikan Undang-Undang Masyarakat Adat itu tidak terlaksana atau belum ya? Karena memang sangat sulit untuk membentuk Undang-Undangnya. Atau memang ada hal-hal lain yang lebih penting. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Gaudens dan Pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Kita langsung dulu ke halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini menarik sekali karena terkait dengan kepastian Ibu Kota Negara nih Bang Gaudens. Jokowi paling berhak taken ke pres IKN. Ini kan kelihatannya kalau mendengar sinyalemennya, kelihatannya akan dilanjutkan, dipass on ke Presiden Terpilih Prabowo Bang. Bagaimana Bang? Ya kalau kita perhatikan ya, kuah Undang-Undang sudah selesai. Undang-Undang Ibu Kota itu ada di IKN, bukan lagi di Jakarta. Dan Jakarta itu sudah dicopet baju Ibu Kota ya. Bukan DKI lagi ya? Bukan DKI ya. DKI ya. DKI ya. DKI ya. Kemudian untuk mengoperasionalkan Undang-Undang itu butuh keputusan Presiden. Iya. Pertanyaannya siapa yang menaikan? Iya. Eloknya sih Presiden yang membuat Undang-Undang, Presiden itu juga yang menaikan gitu. Berarti Presiden Jokowi? Mestinya. Cuman kan Presiden Jokowi tidak mau menaikan itu. Tidak mau atau memang menghormati Presiden terpilih supaya kemudian yang memutuskan begitu? Yang menghormat itu kan alasan ya. Kenapa Bang? Kenapa lebih pas seorang Presiden Jokowi yang menandatangannya ke Presiden? Ya karena dia yang menggagas kan. Dia yang menggagas. Dia pula yang membuat Undang-Undangnya. Iya. Membangun di sana. Iya. Tapi kan sayang kalau tidak di TKN gitu. Oh. Kalau di apa menyerahkan kepada Presiden terpilih untuk menekannya. Iya. Pertanyaannya bisa saja ke Presiden itu tidak di-teken-teken gitu. Tidak jadi? Tidak jadi karena lebih enak di Jakarta ketimbang di IKN gitu kan. Iya. Nah ini kalau di dalam berita kan juga dikatakan nih Bang Godans. Memang ini masih calon wakil gubernur sih. Calon wakil gubernur Suswono meyakini Jakarta masih menjadi ibu kota setidaknya selama 5 tahun ke depan. Pasalnya IKN belum siap secara infrastruktur. Nah ini berarti masih daerah khusus ibu kota nih Jakarta Bang. Bagaimana Bang? Tidak daerah ibu kota. Tetapi de facto dia tetap seluruh lembaga negara itu adanya di Jakarta. Betul. Seperti yang pernah saya sampaikan juga di tempat ini. Hanya ada dua di dalam undang-undang 145 itu yang haruskan lembaga negara itu berada di ibu kota negara. Yang pertama itu MPR. MPR itu di dalam undang-undang 145 itu disebutkan untuk bersidang sekali dalam setahun itu di ibu kota negara. Artinya di mana MPR bersidang disitulah ibu kota negara. Saat ini masih di Jakarta? Ya. Oke. Yang kedua itu badan pemeriksa keuangan. Oh BPK. BPK itu harus berkantor di ibu kota negara menurut undang-undang 145. Saat ini masih di Jakarta? Saat ini masih di Jakarta. Berarti Jakarta masih ibu kota? Itu berarti Jakarta masih ibu kota walaupun undang-undangnya sudah ada tapi kepercayaan belum ada. Jadi ini de facto dan de jurenya berbeda ya? Ya, mestinya sih kalau ibu kota negara itu lebih nyaman di IKN sana itu ya presiden maupun mantan presiden tinggalnya memilih di sana gitu kan. Oh, kan katanya butuh waktu Bang. Memang untuk pindah ke ibu kota negara di IKN sana butuh waktu Bang. Tidak bisa serta-merta. Jangan dipaksakan. Kalau tidak salah kata Pak Jokowi begitu. Ya, karena itu di banyak negara lain dibangun dulu baru dibuat undang-undangnya. Oh, iya. Tunggu siap dulu kan. Karena kan katanya butuh 10 tahun, 20 tahun bahkan bisa lebih ya. Ya, 10 tahun ke depan lah baru bikin undang-undangnya. Tapi pembangunannya dari sekarang. Tapi mungkin kalau begitu, apakah mungkin undang-undangnya nanti diubah saja Bang? Bisa saja diubah gitu. Karena undang-undang itu kan tergantung kesepakatan DPR dan presiden. Pada pembuat undang-undang. Kalau tiba-tiba ke depannya itu dirasakan lebih enak di Jakarta, ya tiba tinggal diubah lagi undang-undangnya. Jangan malu ya? Jangan malu untuk mengubah itu. Tidak usah gengsi. Ya. Oke. Baik. Ini kan kita bicara sebagai rakyat ya. Mungkin pola pikir kita berbeda dengan para pemimpin Bang. Tapi kita arahkan ini, kita serahkan ini, kita percayakan ini kepada para pemimpin. Kita tunggu nanti ke pres IKN ini seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya, Pak Mirsa dan Bang Gaudens. Masih di halaman 2. Prabowo tak ingin sosok penggerus anggaran. Saya kaget loh baca judul ini, Pak. Maksudnya penggerus anggaran itu artinya memboroskan anggaran. Karena kan semua menteri-menteri kan pasti pakai anggaran untuk membangun bangsa ini. Maksudnya apa ini, Pak? Ya, pada titik ini, secara khusus kita memberi apresiasi kepada Prabowo. Karena ada komitmen yang kuat, dia akan memilih menteri atau menteri-menteri yang disodorkan oleh partai politik. Prabowo minta supaya mereka tidak dibebani untuk menyumbang partai politiknya dari APBN atau APBD. Menurut saya ini komitmen yang baik sekali yang jangan sebatas komitmen. Kita tunggu realisasinya seperti apa nanti. Ini karena ya saya agak dejavu sedikit sebetulnya, Bang Gordon. Dulu kan juga di pemerintahan yang sekarang kan juga sempat ada wacana bahwa kalau ketua umum parpol masuk kabinet, maka harus memilih entah jadi menteri, entah jadi ketua umum parpol. Tapi dengan perjalanan waktu kan kelihatannya aturan itu teranulir dengan sendirinya. Jangan-jangan aturan ini nanti teranulir juga, Bang. Dengan kata lain, pada awalnya memang manis janji itu kan. Tapi dalam perjalanannya realisasi seperti apa. Tapi untuk Prabowo kita memberikan apresiasi tentang komitmen, penegasan, pernyataan Prabowo yang mengatakan jangan kirim menteri yang untuk mengerus APBN gitu kan. Berarti kita harus bantu nih ya untuk mengawalnya ya Bang Gordon sih ya? Yang bantu mengingatkan terus-menerus gitu bahwa pernah mengatakan seperti itu. Betul. Dan kalau misalnya ada partai yang dalam tanda petik memaksakan nanti kemudian presiden untuk menerima menteri penggerus anggaran, kita sama-sama bantu tolak ya Bang ya? Biasanya sih di awal dimulai dari partai presiden sendiri gitu. Oh iya. Baik, kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan dari pembentukan kabinet. Kalau nggak salah hari ini ada pengumuman nomenklatur Bang nanti Bang? Recananya diumumkan, nama-nama itu diumumkan persis tanggal 20 Oktober. Nama menterinya. Nama menterinya ya. Tapi hari ini katanya ada nomenklatur. Oh nomenklatur nama-namanya ya. Kementeriannya. Karena mau sesuai nanti dengan komisi di DPR katanya gitu Bang. DPR sih menyiapkan sudah 13 ya, 13 komisi di DPR. Berarti menterinya 13? 13. Bisa 13, bisa 46. Oke, kita tunggu nanti seperti apa. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke berita selanjutnya di halaman muka. Karena ini senapas dengan editorial. Negara gagal lindungi masyarakat adat. Ini headline media Indonesia untuk hari ini. Kenapa kemudian media Indonesia, media grup mengatakan negara gagal melindungi masyarakat adat, Bang Godens? Ya, kalau kita pelajari sejarah, masyarakat adat itu sudah ada sebelum negaranya ada. Kita tahu juga dalam sejarah itu bagaimana perdebatan di BPUPKI. Yamin, Muhammad Yamin dan juga Supomo itu berbicara tentang masyarakat adat. Oke. Nah, kemudian di dalam amandemen Undang Dasar 45 tahun 2000 atau amandemen kedua, dimasukkanlah pasal 18 ya. Pasal 18B ayat 2, di sana itu pengakuan negara terhadap masyarakat adat beserta hak miliknya itu. Oke. Yang harus diatur dengan undang-undang. Nah, konstitusi, perintah Undang Dasar 1945 itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu yang sampai sekarang belum ada. Nah, pada tahun 2003 digagaslah pembuatan undang-undang masyarakat adat. Itu 2003 ya. 2003 ya? 21 tahun yang lalu. 21 tahun kemudian sampai hari ini belum ada undang-undangnya. Walaupun pada setiap periode DPR sejak 2009, itu selalu memasukkan rancangan undang-undang masyarakat adat ini di dalam prolegnas. Bahkan pada 2014 itu sudah dibentuk pansus. Sempat dibahas di pansus tentang rancangan undang-undang ini. Tetapi tidak selesai juga gitu. Itu pertanyaan besarnya, karena kita langsung ke editorial yang pagi ini diberi judul Tunaikan Janji ke Masyarakat Adat. Pertanyaan besarnya, Bang Gaudens, apakah memang karena DPR dan pemerintah sungguh-sungguh ingin undang-undang masyarakat adat ini benar-benar bagus sehingga tidak gugur di tengah jalan seandainya kalau nanti ada yang menguji materi? Atau memang karena undang-undang masyarakat adat ini ya tidak seksi, tidak memberikan efek elektoral bagi partai, bagi DPR, atau bagi pemerintah, Bang? Ya kalau kita lihat kembali ke belakang ya, pada 2014 itu di dalam janji kampanye Jokowi dan JK pada saat itu, itu termasuk dimaktubkan di dalam Nawacita tentang pembentukan masyarakat adat ini. Undang-undang masyarakat adat, bahkan dijanjikan juga akan dibuatkan Satgas Masyarakat Adat gitu. Oh pada saat itu ya? 2014, karena itulah masyarakat adat itu berdiri di belakang Jokowi untuk dimenangkan di dalam pemilu. Oh, oke. Pemilu pada saat itu ya. Tetapi kan setelah dalam perjalanan waktu itu, memang DPR itu sudah sempat membuat hak inisiatif tentang rancangan undang-undang masyarakat adat. Dan Presiden juga sempat mengeluarkan suspres, surat perintah Presiden untuk membahas itu. Tetapi pemerintah itu tidak kunjung memberikan daftar isi masalah sebagaimana mekanisme pembahasan di daftar ya, pembahasan undang-undang. Nah, dengan kata lain, sudah tiga periode DPR memasukkan rancangan undang-undang masyarakat adat ini masuk di dalam prolegnas urgensi gitu, prioritas. Tetapi lagi-lagi tidak pernah terjadi. Padahal rancangan undang-undang yang tidak masuk di dalam prolegnas bisa dibahas dalam sehari cukup tiga jam dibahasnya selesai dan langsung disahkan. Antara lain itu undang-undang kementerian negara. Oh, saya lagi membaca-baca arahnya apa undang-undangnya. Tapi mungkin begini Bang, jangan-jangan karena adat itu juga kan adat secara naturnya berkembang, dinamis. Artinya kemudian rancangan undang-undang masyarakat ini pun akan berkembang, dinamis. Pada saat itu ada kepentingan elektoral Bang? Pada saat ini kan tidak? Ya, karena undang-undang perlindungan atau masyarakat adat itu tidak ada. Masyarakat adat itu antara ada dan tiada. Keberadanya ya, antara ada dan tiada. Dan yang pasti mereka termarginalkan, terpinggirkan HH-nya. Kita akan membicarakan itu Bang Gaudens dan Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 11 Oktober 2024. Tunaikan janji ke masyarakat adat. Tunaikan janji ke masyarakat adat. Konflik terbuka akibat absennya perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekali dua kali terjadi. Padahal keberadaan mereka sudah ada jauh sebelum republik ini terbentuk. Penduduk dengan keberagaman suku, bahasa, ras, agama, adat, dan budaya ini bersepakat hidup bersama dalam payung negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, mengapa makin ke sini masyarakat adat alih-alih diberi tempat? Malah kerap diabaikan hak-hak mereka sehingga memunculkan kesan tak ada niat perlindungan dari negara. Padahal konstitusi jelas mengakui hak-hak masyarakat adat. Mandeknya rancangan undang-undang atau RUU masyarakat adat atau masyarakat hukum adat menjadi bukti tidak dianggap pentingnya masyarakat adat. Rancangan undang-undang ini sudah tiga kali masuk prolegnas. Tapi nyatanya terus terbantarkan. Sejak 2010, nihil tak membuahkan hasil. Hal itu jelas menabrak eksistensi masyarakat adat yang diakui konstitusi yakni Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 181 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimaktub bahwa Indonesia mengakui dan menghormati eksistensi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selama mereka hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Indonesia yang sesuai peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga memberikan amanat agar undang-undang yang berlaku mengakui dan menghormati masyarakat adat melanjutkan eksistensi masyarakat adat serta budayanya. Selain konstitusi Indonesia, dunia juga mengakui hak masyarakat adat secara khusus dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples atau UNDRIP. Selain itu, ada pula konvensi ILO nomor 169 tahun 1989 tentang penduduk asli dan suku. Sayangnya, Indonesia belum bersedia meratifikasi baik deklarasi maupun konvensi tersebut. Tanpa adanya ratifikasi serta jalan legislasi rancangan undang-undang masyarakat adat yang terlunta-lunta semakin melahirkan diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Komunitas adat menjadi kian termarjinalkan dengan ketiadaan dasar hukum yang menjadi payung perlindungan. Bahkan, status tanah adat atau tanah ulayat juga tak jarang bersinggungan dan tumpang tindih dengan konsesi tambang hingga hutan nasional. Negara bahkan tak lagi membiarkan masyarakat adat hidup mandiri. Kasus-kasus konflik agraria hingga persinggungan hak berujung kekerasan terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh konflik yang dialami suku Tobelo Dalam di hutan Halmahera Utara, Maluku Utara, karena harus berhadapan dengan kepentingan industri nikel. Itu baru satu dari sekian konflik masyarakat adat yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kepentingan pemodal diduga berada di balik terjalnya pengesahan rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Dalam satu dekade terakhir, menurut data AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sebanyak 8,5 juta hektare wilayah adat terampas. Untuk urusan investasi dan 678 anggota masyarakat mengalami kekerasan dan kriminalisasi. Investasi jelas penting buat perekonomian negara. Tidak ada yang menafikan itu. Penanaman modal di berbagai sektor, baik dari pihak asing maupun lokal, bakal menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mempercepat pembangunan. Namun, kepentingan investor jangan sampai menginjak kedaulatan anak bangsa di negeri sendiri. Investasi tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa. Ketika kepentingan investor terlalu mendominasi bahkan sampai mengabaikan kedaulatan anak bangsa, ini bisa menyebabkan ketidakadilan sosial, perusakan lingkungan, serta hilangnya identitas budaya yang berharga. Publik tentu mendorong agar rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat benar-benar dikebut dan segera disahkan. Wakil Ketua DPR 2019-2024, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan rancangan Undang-Undang tersebut di-carry over dan masuk prolegnas periode 2024-2029. Kita sudah terlalu lama menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan janji politik ini harus diwujudkan agar tidak menjadi janji kosong. Para wakil rakyat, jangan cuma sibuk mengejar guyuran tunjangan rumah dinas di tengah masyarakat adat yang kini tercerabut dari komunitas mereka. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jidah pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan coba bertanya dulu Bang Godin sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung oleh saluran telepon dengan program manajer kemitraan Yasir Sani. Pak Yasir, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Yasir, kita tadi sudah mencari tahu kenapa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini tidak jadi juga. Yang kita dengar adalah sebetulnya sudah hampir jadi sebetulnya, tapi tidak jadi. Yang Anda tahu Pak Yasir, apakah memang Undang-Undang Masyarakat Adat ini tidak jadi karena masih banyak Undang-Undang lain yang lebih penting untuk disegerakan jadi Undang-Undang, atau karena memang tidak ada sesuatu yang menarik untuk baik DPR maupun pemerintah menjadikannya, atau ada alasan lain yang Anda tahu Pak Yasir? Ya, kalau ini sebenarnya kalau tidak terbelakang itu waktu jamannya Menteri yang masih Caya Gumolo, waktu DPR pertama, itu pembayang sudah sampai ke aset bukit. Karena tidak lanjut lagi, kemudian masuk lagi prolek mas, dan selesai dibalik untuk dipalipunakan itu sama pimpinan seluruh pimpinan DPR itu tidak jadi disepakati untuk dilanjutkan. Nah, ada dua alasan. Alasan pertama adalah mungkin ini Undang-Undang yang bagi Parlemen tidak menarik untuk bisa karena banyak hal yang nanti berpengaruh terkait masalah wilayah, terkait tanah. Yang kedua masih ada kayak hobi bahwa seolah-olah mendorong erum masyarakat ini adalah membandingkan cara. Ini yang terjadi di Parlemen ketika melihat erum masyarakat, agak menjadi layak. Nah, penting tapi karena politikannya tidak ada, jadi selalu diselakangkan itu. Kalau melihat tendensinya seperti itu, kalau memang itu benar ya Pak, artinya apakah kita masih bisa berharap Pak Yasir, bahwa pada suatu masa saat Republik Indonesia ini masih ada, kita benar-benar akan bisa melihat ada undang-undang masyarakat adat atau ini hanya akan menjadi harapan yang abadi begitu Pak Yasir? Bagaimana Pak? Ya, kita tetap melakukan perjalanan bahwa erum masyarakat ini bisa diperhatikan di Parlemen dengan eksekutif ya. Hanya undang-undang lain juga yang seperti itu, tapi ya kalau perjalanannya satu periode selesai kan tidak akan menyelesaikan kondisi yang ada di masyarakat ada. Jadi kami tetap melakukan itu walaupun tidak tahu kondisi di Parlemen seperti apa, nanti kita tetap berupaya bagaimana Parlemen dan nanti dengan eksekutif bisa disaruhi. Pak Yasir, ini pertanyaan mendasar ya. Sebetulnya dengan ada undang-undang masyarakat adat itu, apa hal yang amat sangat berbeda nantinya Pak untuk masyarakat adat? Karena kalau kita bicara sekarang pun, selama sekian puluh tahun Republik Indonesia ini ada, undang-undang masyarakat adat tidak ada, tapi kan masyarakat adatnya masih tetap ada Pak. Apa yang signifikan akan berbeda kalau undang-undang itu ada Pak Yasir? Sebetulnya ini bicara konteks kepastian hukum ya. Ini masyarakat adat ataupun undang-undang ini sebelumnya tidak ada banyak peraturan dan mungkin ada 13 kementerian yang menguruskan tentang masyarakat adat. Tapi tidak dibayangkan Mas, kalau tingkat di bawah, ada 13 aturan turun sampai ke daerah dan sampai ke masyarakat, itu juga membingungkan bagi mereka. Nah, sebetulnya kita minta dalam adanya pelindungan dan pengakuan-pengakuan dalam bentuk menggunakan administrasi pemerintahnya. Perlindungan adalah ketika masyarakat adat selama ini terbesar oleh apa yang dinamakan dengan pembangunan dalam bandar, pasti kadang-kadang posisitasi itu. Ya, itu ya. Jadi lebih kepada kepastian hukum bagi perlindungan masyarakat adat, karena sering dalam tanda petik tergeser oleh yang katanya roda pembangunan. Begitu ya Pak Yasir? Betul, karena di beberapa lokasi yang kami dantunya juga simpan atas nama program nasional, ya terbesar semuanya. Oke. Baik, walaupun memang mungkin susah, tapi yang namanya manusia ada karena berpikir dan berharap, semoga harapan kita ini bisa ditunaikan pemerintah dan DPR yang baru. Terima kasih program manajer kemitraan Yasir Sani sudah menjelaskan bagi kami. Terima kasih Pak Yasir. Selamat pagi. Menarik Bang Gordians penjelasannya tadi dikatakan bahwa yang pertama tidak menarik, yang tadi kita sudah bilang, kenapa tidak jadi undang-undang juga, tapi yang kedua mungkin bisa memunculkan fobia, kata Pak Yasir, membangkitkan sara. Bagaimana nih Bang? Ya, mestinya sih tidak ya, karena keberadaan masyarakat adat seperti yang saya katakan tadi, sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan dalam beberapa literatur itu disebutkan masyarakat adat lah yang memberi kandang Republik ini. Karena itu, di dalam perjalanannya, setidaknya ada tujuh undang-undang yang mengatur secara sektoral terkait dengan masyarakat adat. Sudah ada undang-undang yang mengatur soal masyarakat adat? Sektor ya. Oh, sektor-sektornya saja. Tetapi, satu sama lain itu bertentangan. Ambil contoh misalnya undang-undang kehutanan. Di dalam undang-undang kehutanan yang terkait dengan hutan adat, masyarakat adatnya itu ditetapkan lewat peraturan daerah. Tetapi, di dalam peraturan kementerian dalam negeri, penetapan masyarakat adat itu ditentukan atau ditetapkan dengan keputusan, kepala daerah. Jadi, bukan lagi peraturan daerah, tetapi keputusan kepala daerah. Ini kan dua regulasi yang satu sama lain bertentangan. Padahal, perintah sejak tahun 2000 itu, keberadaan masyarakat adat harus diatur dengan undang-undang. Yang saya katakan tadi, di pasal 18 ayat 2 undang-undang 45 itu tegas sekali dikatakan pengakuan terhadap masyarakat adat yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang ini, kalau kita hitung dari tahun 2000, sudah 24 tahun tidak pernah dibuat. Itu artinya, banyak sekali atau pembuat undang-undang, lebih senang membuat undang-undang di luar yang diperintahkan undang-undang dasar daripada menjalankan atau melaksanakan perintah undang-undang dasar. Mestinya kan perintah undang-undang dasar yang dijalankan. Tadi Pak Yasir mengatakan yang kedua adalah takut fobia bangkitnya soal sara, suku agama, rasa antar golongan. Dan yang pertama tadi menarik juga adalah tidak menarik dan juga bisa membahayakan terkait dengan wilayah dan tanah katanya. Ini bagaimana Bang? Kalau kita membaca secara cermat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang dilahirkan oleh DPR, di sana itu antara lain disebutkan bagaimana masyarakat adat, kepercayaan mereka itu tidak diakui oleh negara, karena negara hanya mengakui 6 agama. Oh, dan kepercayaan masyarakat adat ada di luar itu ya? Ya. Di luar 6 agama ini? Nah, kemudian bagaimana kooptasi tanah-tanah adat itu dicaplok untuk kepentingan pembangunan. Sekarang ini misalnya di bulapak daerah itu termasuk di daerah, salah satu daerah di NTT itu ada keributan antara masyarakat adat dengan pembangunan geothermal. Panas bumi? Panas bumi, ya. Yang untuk kepentingan nasional. Untuk kepentingan nasional. Proyek Strategis Nasional. PSN. Tanpa mengajak masyarakat adat untuk membahasnya gitu kan. Dan itu terjadi di banyak tempat gitu. Bagaimana misalnya masyarakat adat di Sulawesi Tengah gitu, yang untuk kepentingan pembangunan nikel, mereka disingkirkan gitu. Termasuk di IKN juga katanya bang? Katanya? Kalau IKN itu di dalam sejumlah penelitian justru menyebutkan tidak ada masyarakat adat di sana. Malah tidak ada masyarakat? Hasil penelitian. Karena itu hutan saja ya begitu ya? Tidak ada manusianya di situ? Padahal menurut masyarakat setempat kan, mereka dulu ada masyarakat adatnya di situ. Menurut masyarakat setempat. Tetapi hasil penelitian, mudah-mudahan penelitiannya objektif gitu ya. Tidak ada masyarakat adat di sana gitu. Walaupun di dalam kasus pembebasan lahan sekarang kan masih belum sepenuhnya terselesaikan di IKN itu. Bang, pertanyaan besarnya adalah memang begitu. Kalau memang kemudian masyarakat adat ini dipastikan kekuatan hukumnya jelas, mungkin yang dipikirkan oleh DPR dan pemerintah, nanti kepentingan nasional, proyek strategis nasional, atau wilayah yang tadi itu akan jadi sulit untuk kemudian dijadikan kalau memang misalnya nanti masyarakat adatnya menolak. Ini kan jadi masalah lagi Bang. Tapi kita harus sudah dahulu Bang Godin sampai-sampai tetaplah bersama kami. Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godens, kita juga mau mendengarkan ini juga mungkin wakil dari masyarakat adat, pemirsa-pemirsa Metro TV yang sedang menyimak. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi, Pak. Halo. Selamat pagi, Bang Leop. Ya. Selamat pagi, Pak Bion, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silahkan, Pak. Langsung, Pak, menyatakan pendapatannya singkat panas. Oke, makasih, Bang Leop, Bang Godens, makasih. Jadi, begini. Proses peradaban manusia ini kan berkembang sejak prasejarah, sejarah maupun daerah keberdekaan kita sejak revolusi. Persoalannya adalah ketika anak negeri berkumpul dalam tatanan nomaden, berkompok dengan peradaban-peradaban yang mereka kuasai sejak nenek moyang, ini perlu aturan dalam konteks perundang-undangan yang mengatur tentang adat istiadat anak negeri. Nah, sekarang masalahnya ketika prolegnas, di mana produk rancangan undang-undang ini dari sejak tahun 2002 misalnya, sudah diendorsement ke parlement, ternyata anggota DPR ini tidak membahas secara sistemi, prosedural dan bagaimana mengeluarkan undang-undang ini, ini menjadi naif bagi rakyat bahwa DPR ini bekerja untuk siapa? untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan rakyat atau kepentingan negara. Sementara mereka digaji oleh uang rakyat dengan 65 juta uang rakyat dari pajak. Kita yang menggaji mereka, sebenarnya kita berhak memecat DPR ini, Bung Leo. Ini satu. Lalu yang kedua, Bung, Jadi, kita berkomitmen anak bangsa ini untuk melakukan revolusi kepada anggota DPR, walaupun DPR baru. Karena mereka ini terbentuk moral yang sudah rusak kepada bangsa ini. Jadi, maksudnya DPR baru harus bisa membuat perubahan, begitu ya maksudannya Pak Bion ya? Oh iya dong, perubahan revolusioner, bukan reformasi, perubahan revolusioner yang kita inginkan, Bung Leo. Oke, itu kita harapkan ya. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Pagi Pak Goh. Salam sejahtera. Pagi Pak Poli. Langsung Pak, silakan Pak pendapatan Anda Pak. Ya, jadi begini Pak. Yang, ya, jadi begini Pak Leo dan Pak Goden. Kalau undang-undang ini sampai sekarang belum ada, saya kira akan menjadi problem Pak. Akan menjadi problem ketika Pak Prabowo akan memimpin negara ini. Kenapa saya katakan ini? Saya mengatakan ini ada dasarnya Pak Goden dan Pak Leo. Pertama, kalau kita melihat ekspansi investasi yang masuk ke daerah, itu kan kebanyakan menjadi persoalan. Terjadi stagnasi antara pemerintah daerah, masyarakat itu madat dengan investor. Ini fakta Pak. Oleh sebab itu barangkali Pak Leo. Kalau Pak Leo bilang pembangunan akan masuk, dan akan bertentangan dengan masyarakat. Ini hukum madat Pak Leo. Ini sudah lama Pak Leo. Dan saya kira, bukan saja saya dari Meluku yang membicarakan ini, tetapi saya kira seluruh masyarakat tukum madat akan mendukung ini. Karena ini jadi persoalan Pak Leo. Jangan sampai ketika pembangunan itu masuk, akan mengintervensi masyarakat tukum madat. Terjadilah stagnasi di sana Pak Leo. Sudah ada demo-demo Pak. Saya kira perda itu juga bukan kekuatan Pak. Tapi kalau undang-undang ini ada, itu memberikan payung kepada masyarakat adat seluruh Indonesia untuk bagaimana bisa mematuhi itu Pak Pak Leo. Jadi saya kira ini secepatnya Pak dalam rangka 2029, kita berbahagia karena hukum-hukum madat dengan janji-janji ini akan terjalisasi Pak. Terima kasih Pak Godin. Saya kira saya bicara dari Meluku. Bicara hukum madat, masyarakat Meluku sangat kental Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Meluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Poli ada pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Golden. Selamat pagi. Terima kasih. Silahkan Pak Ramadhan. Terima kasih kepada saya. Ya Pak, pendapat saya terlalu banyak PR, anggota DPR untuk masyarakat kecil, untuk masyarakat luas dan untuk negeri ini Pak Leo. Terlalu banyak PR-nya. Terlalu banyak, hutang DPR itu terlalu banyak. Menurut saya, izinkan saya menyampaikan pendapat Pak Golden, Pak Leo. Apakah mungkin ketua partai itu menginstruksikan agenda-agenda yang sudah ada, masuk koleknas itu, segera intruksikan semua anggota DPR yang ada itu, supaya mengetahkan undang-undang itu. perampasan aset, membantu rumah tangga, tunggalkan hutan adat, undang-undang masyarakat adat ini, apabila peran ketua partai hadir di negeri ini untuk menyelamatkan negeri ini, insya Allah ke depan kita akan menghadapi warna baru demokrasi kita. Apakah mungkin ketua partai memberikan kebebasan kepada anggota DPR-nya yang ada di DPR itu untuk sesuka hatinya atau beri kebebasan untuk menentukan, membuat undang-undang. Apakah mungkin ini dilakukan tergantung niat dan tujuan ketua partai politik? Menurut saya, penyelamatan di negeri ini kuncinya ada delapan orang ketua partai politik di negeri ini. Tolong Bapak-Bapak ketua partai politik selamatkan negeri ini di ambang kehancuran. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ketua memparpol kuncinya. Saya jadi agak dijavu sedikit Bang Goddan. Seringat bahwa di periode yang lalu ada anggota Dewan yang mengatakan kalau mau jadi, kontak ketua umum kami. Kami ini Korea-Korea ini katanya. Ini hanya diarahkan oleh ketua umum kami. Bagaimana Bang? Ya mungkin yang dimaksud itu dalam relasi kekuasaan. Bagaimana apapun bakil partailah yang berduduk di Senayan itu. Dan mereka dikendalikan oleh partai politik lewat fraksinya. Sekarang itu, apapun yang diinginkan oleh ketua umum partai politik, pasti bisa disuarakan di Senayan gitu. Dalam kerangka itu. Tetapi yang ingin saya katakan, bahwa di tahun 2020, rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat itu kembali masuk di dalam program legislasi nasional tahun 2020 ya. Tetapi sampai sekarang itu tidak kunjung selesai pembahasannya. Itu artinya, tiga periode DPR memasukkan rancangan Undang-Undang ini sebagai prolegnas, tetapi tidak pernah tuntas dibahas. Prolegnas itu artinya Undang-Undang yang diprioritaskan ya? Dibandingkan Undang-Undang yang lain begitu? Ya, betul. Itu masuk ke prolegnas itu. Prioritas itu. Tetapi tidak pernah dibahas. Tetapi, yang saya katakan tadi, ada rancangan Undang-Undang yang munculnya dari mana, entah, kita juga tidak tahu gitu ya. Prolegnas tidak. Tidak pernah melibatkan publik gitu kan. Tiba-tiba dibahas dalam sehari, cukup tiga jam, selesai dan bisa dibawa ke paripur. Berarti sebenarnya kalau mau bisa, maksud Banggore yang segitu kan? Betul, kalau mau. Nah, bukan soal mau sebetulnya. Apa dong? Kalau berkomitmen untuk tunduk kepada Undang Dasar. Kan ini negara-negara hukum. Betul. Konstitusi kan Indonesia adalah negara hukum. Rekstat, ya. Negara hukum. Tuh, apa bentuk negara hukum itu menghormati hukum dasar. Iya. Pasal 18 ayat 2, 18B ayat 2, tegas sekali mengatakan, mengakui, ya Pak, masyarakat adat beserta HH-nya, diatur dengan Undang-Undang. Nah, Undang-Undang yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar saja tidak dijalankan oleh Presiden dan DPR. Ini persoalan serius betulnya. Bukan tidak dijalankan mungkin, Bang Gordon. Ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Jadi nanti periode ini akan bisa menyelesaikan. Gitu loh, Bang. Ya, tertundanya 24 tahun ya. Ini kan, apa, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2020 memasukkan bunyi pasal 18B ayat 2 itu kan. Sampai sekarang tidak jalan-jalan itu. 24 tahun sudah. Ada pemikiran yang saya berpikir adalah ini kalau memang kemudian jadi kebenaran berbahaya. Bahwa untuk mendesakkan satu Undang-Undang jadi atau tidak jadi, kita belajar dari kejadian 22 Agustus 2024. Ketika rancangan Undang-Undang Pilkada mau dijadikan Undang-Undang, rakyat turun ke jalan, menolaknya, dan akhirnya tidak jadi. Nah, ada teman yang mengatakan, jangan-jangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini harus seperti itu juga. Kita harus jadadah dahulu, Bang Gordon yang sama-sama tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gordon kalau melihat sudah berapa ya, 21 tahun tadi ya, tidak jadi Undang-Undang juga. Tapi kita belajar tadi, di bagian akhir saya mengatakan, teman saya mengatakan, 22 Agustus itu contoh nyata loh, bagaimana rakyat bergerak, lalu akhirnya wakilnya yang di DPR itu, entah terpaksa atau dengan sukarela, akhirnya mengikuti keinginan rakyat. Apakah untuk Undang-Undang Masyarakat Adat ini, untuk bisa jadi Undang-Undang, apa harus seperti itu juga Bang? Harus kemudian ada parlemen jalanan Bang? Bagaimana Bang? Sudah sering ya, Masyarakat Adat itu melakukan pressure, turun ke jalan, sudah terlalu sering, bahkan hari ini juga mereka akan turun jalan gitu. Tetapi kan setiap kali turun jalan, bertemu dengan apa, para pejabat selalu dijanjikan untuk disahkan. Termasuk Presiden Jokowi juga menjanjikan itu, untuk disahkan. Oh ditemui dan diberi janji lagi begitu ya? Oh. Antara lain itu ya, itu tadi yang saya katakan, waktu kampanye 2014, waktu itu calon Presiden yang bernama Jokowi, dan wakilnya itu JK, itu menjanjikan untuk mengesahkan ini. Bahkan di satu tahun kemudian, Presiden juga menjanjikan pembentukan Satgas Masyarakat Adat gitu ya. Dijanjikan lagi? Iya. Diwujudkan nggak itu? Sampai sekarang masih belum ya. Mudah-mudahan Presiden yang akan datang itu kan, karena Presiden terpilih ini kan berjanji untuk meneruskan, melanjutkan. Iya, keberlanjutan. Jangan melanjutkan janjinya gitu, tetapi... Buktinya. Menuaikan seperti yang di jurul editorial ini kan, menuaikan janji ke masyarakat Adat. Kalau Presiden sekarang itu belum memenuaikan itu, mudah-mudahan Presiden penggantinya menuaikan itu. Apakah mungkin kita harus mengikuti tadi usulan Pak Ramadan di Jambi, Bang Goden, bahwa ya supaya undang-undang ini jadi, yang harus didekati, diajak bicara, dilobi, ya hanya kurang dari 10 pimpinan partai yang ada fraksinya di DPR, supaya ini kemudian jadi. Karena kalau nanti DPR mau, mau tidak mau kan eksekutif, ya ikut juga, Bang. Bisa begitu tidak? Tapi kalau berdasarkan pengalaman dalam pembahasan rancangan undang-undang, ini kan rancangan undang-undang yang sudah dibahas di DPR ya. Salah satu mandeknya itu karena pemerintah tidak mengajukan daftar isian masalah. Mengusulkan DIM itu kewajiban fraksi-fraksi di DPR dan juga pemerintah. Daftar isian masalah ya? Pemerintah yang tidak mengajukan DIM, sehingga undang-undang ini batal dilanjutkan untuk dibahas. Pemerintahnya? Ya. Pemerintah kan juga biasanya kan bisa dipengaruhi parpol, Bang? Kan seluruh parpol yang berkoalisi atau 80 persen anggota DPR periode lalu itu berada di bawah kendali koalisi yang dipimpin oleh Presiden Cokowi. Kalau Presidennya mau sih semua bisa gitu kan? Oh, waktu itu Presidennya tidak diarahkan oleh partai ya? Presiden mengarahkan partai ya. Pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang begitu ya. Ya mudah-mudahan untuk ke depan itu. Kalau kita melihat DPRnya kan kurang lebih ya mirip-mirip ya dengan yang lalu. Apa yang membuat kita bisa optimis undang-undang masyarakat adat ini akan jadi di periode DPR dan pemerintahan yang baru, Bang? Ya saya sih belum optimis ya. Oh belum? Ada alasan betul saya belum optimis ya. Yang pertama itu DPR sekarang ini kan masih lagi sibuk, ribut-ribut berbicara tentang rumah ya. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah DPR sekarang ini kan hampir 60% itu wajah lama ya. Dengan tabiat lama ya. Kecuali wajah lama dengan tabiat baru. Oh. Kalau tetap membawa tabiat lama ya, ya seperti yang sekarang ini juga, melanjutkan juga. Tapi kan wajah-wajah lama ini juga melihat Bang, 22 Agustus yang lalu saya percaya betul kekuatan rakyat itu akhirnya menunjukkan bahwa ya kalau Anda wakil kami tidak mau mengikuti kehendak kami, ya kami turun sendiri langsung mendesak Anda dan akhirnya jadi Bang. Itu bisa begitu tidak? Ada satu yang perlu diingat. Ketika demo Undang-Undang Pilkada itu, belum tentu demo selain itu berhasil kalau Prabowo tidak turun tangan. Oh ada faktor itu? Ada faktor Prabowo untuk menentikan itu. Itu bukan isu Bang? Bukan isu tetapi berjalan ya. Oke. Kalau hanya mengandalkan demo, jumlah orangnya juga tidak terlalu banyak. Belum tentu berhasil. Oke. Karena itu harus ada otoritas yang ditakuti atau otoritas yang disegani, sehingga pembahasan itu dihentikan. Berarti kalau kita ingin benar-benar melihat Undang-Undang Masyarakat Adat, seorang Prabowo Subianto lah yang nanti akan bisa mewujudkannya. Karena sembilan hari dari sekarang kan dia sudah akan jadi presiden. Ya saya sih optimistis ya. Kalau pada Prabowo-nya optimistis. Sama seperti yang kita kutip di media Indonesia hari ini kan, bagaimana keinginan Prabowo itu agar menteri-menteri dari Parpol itu tidak menggerus anggaran dari APBN gitu kan. Oke. Dan tentu saja yang belum diselesaikan oleh Presiden Jokowi, termasuk di dalam janji kampanye untuk rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, akan diselesaikan oleh Prabowo. Prabowo bisa kok. Baik. Kita tunggu nanti sama-sama dan kita harap janji ini ada buktinya. Bang Godin, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Kemirsa kita sudah terlalu lama menunggu pengesahan rancangan Undang-Undang, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan janji politik ini harus diwujudkan. Agar tidak jadi janji kosong. Para wakil rakyat, wakil saya dan Anda, jangan cuma sibuk mengejar guyuran tunjangan rumah dinas di tengah masyarakat adat yang kini tercerabut dari komunitas mereka. Saya Lunat Samusir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.